Partai Amanat Nasional masih membuka peluang untuk berkoalisi kepada pihak manapun dalam pemilihan Presiden 2019. Meski saat ini komunikasi politik PAN lebih intens kepada Kubu Prabowo selaku capres yang diusung oleh Gerindra, namun PAN masih mengkaji rencana program kerja dari Partai Koalisi Pengusung Joko Widodo. PAN itu selalu menjalankan proses secara formal, setelah proses formal terdiri sudah dicapai, sudah diputuskan, dan kita kemudian konsekuen menjalankan keputusan tersebut. Kecuali kalau ada kondisi luar biasa yang harus mengakibatkan kita, mengevaluasi keputusan itu. Tapi rasanya kalau memang kondisinya data-data saja, lurus-lurus saja, kita tetap akan mengeluarkan keputusan tanggung 7, nah arah koalisi kita akan kita putuskan. Rencananya keputusan resmi terkait koalisi akan disampaikan oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hassan, setelah rapat kerja nasional PAN pada 7 Agustus mendatang. Oktabari melaporkan untuk NET.